jadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di channel upgraded ini kita munculin di sini dari NUGZ NUX 1194 Koba secara menulis problem identifier sebelum menuju ke perkenaan manfaat produk dong koperatunary page Oke jadi buat teman-teman yang belum tahu problem identifier itu apa biasanya kalau misalkan kita ingin menawarkan produk atau jasa kita menjabarkan lagi nih masalah yang mereka alami sehingga itu menak lebih menarik perhatian mereka dan lebih menyaksikan mereka untuk menganggap produk atau jasa kita masalahnya adalah cara menulisnya gimana tapi sebelum kita bahas kembali lagi tahun-tahun bersama saya show Andreas dari upgrade.id media belajar digital marketing digital analogi dan digital automation untuk tingkatkan ongsat bisnismu nah di video kali ini kita akan membahas copywriting untuk landing page ya khususnya di bagian problem identifier itu di sebelah sini teman-teman ya jadi sebelum masuk ke produk atau jasanya teman-teman kamu biasanya sering lihat nggak sih yang kayak gini apakah kamu sering mengalami masalah ini nah ini yang dinamakan problem identifier teman-teman jadi kita menjabarkan problem mereka atau mengidentifikasi masalah mereka sehingga mereka itu sadar bahwa oh ya ternyata produk atau jasa kamu penting ya oh ya ternyata ini masalah ya oh ya ternyata ini yang saya butuhkan ya itu di bagian problem identifier nah pertanyaan dari kakak tadi adalah gimana sih sebenarnya cara menulis problem identifier apakah cuma hanya sebatas kayak gini aja yang mana kayak kesannya membosankan gitu kan sebenarnya enggak teman-teman untuk buat problem identifier itu ada beberapa cara yang pertama teman-teman bisa pakai data ya data itu contohnya kayak gimana nah ini saya kutip dari satu kelas marketplace.id teman-teman jadi kalau teman-teman lihat ini kan ini hadlannya belajar jualan di marketplace dari mantan orang dalam gitu kan ya nah teman-teman kalau lihat problem identifier nya itu di sebelah sini nah ini tahukah kamu bawa up ya ini kalau teman-teman baca tahukah kamu berdasarkan data dari Bank Indonesia nilai transaksi e-commerce mencapai 263 266,3 triliun rupiah di tahun 2020 nah ini kan secara langsung menyadarkan orang kan bahwa oh iya jualan di marketplace itu menarik ya oh iya ternyata marketplace itu potensial ya nah itulah dimaksud problem identifier dengan menggunakan data ya contoh lagi misalkan ini saya dari foto teman-teman ini bukan endorse ya ini contoh aja ya jadi kalau teman-teman lihat ini kan ini salah satu juga dari data ya nah ini nih kalau melihat tidak ada kata terlambat untuk sehat ya sebagian besar penyakit mematikan seperti strok penyakit jantung diabetes agar dipicu oleh makanan nggak sehat konstruksi obat-obatan hanyalah solusi sementara yang bisa memberikan efek samping negatif jika dikonstruksi dalam jangka panjang nah sebenarnya kalau menurut saya teman-teman teman-teman lebih bagus kalau disini kasih kayak apa beritanya gitu kayak misalkan menurut dokter.com penyakit mematikan seperti strok dan lain-lain itu teman-teman bisa tambahkan ya jadi lebih persuasif kalau ada datanya bukan kita ngomong teman-teman tapi ada data sehingga itu membuat orang kayak oh ya bener juga ya kayak contohnya kalau marketplace.id ini kan ini kan ada data nah data ini adalah satu problem identifier yang bisa teman-teman coba ya atau yang kayak ini misalkan dari biote gitu nah dia disini bilang bahwa kita mungkin tidak menyadari bahwa 70% kulit kita terdiri dari kolagen kolagen merupakan protein alami dan lain sebagainya nah ini juga boleh juga kalau misalkan kayak dikasihkan gambar gitu misalkan kalau gambar dari mana sumbernya dari mana kalau kulit kita memang terdiri dari kolagen jadi biar lebih persuasif ya jadi yang pertama problem identifier selain teman-teman kayak menuliskan kayak apakah kamu mengalami masalah ini itu alternatif lainnya kamu bisa coba dengan menggunakan data ya jadi kamu bisa mengambil data dari mana terus kamu bisa sertakan ya yang kedua teman-teman alternatifnya adalah dengan teman-teman menggunakan cerita ya misalkan disini ini contohnya ya ini contohnya saya kan saya menggunakan pertanyaan gitu kan tapi kalau cerita misalkan kayak gini ya ini saya pernah buat yang kayak gini juga teman-teman tapi di landing page yang satunya ya saya cerita tuh misalkan kayak gini ya copywriting kan enggak penting apa yang kita harus belajar dulu saya juga berpikir seperti ini sampai saya lihat satu data dari mana copywriting itu bisa mengangkat penjualan jadi untuk alternatif yang kedua teman-teman bisa menambahkan kayak storytelling dalam problem identifiernya jadi enggak harus data aja kayak misalkan menurut dari mana gitu bahwa copywriting itu dapat meningkatkan penjualan dan lain-lain tapi teman-teman bisa menambahkan kayak story seperti ini ya jadi itu tentu bisa ngetes sebelum teman-teman masuk ke penawaran teman-teman atau produk atau jasa teman-teman ya dan ini juga sama ke poin yang ketiga itu teman-teman bisa kelas Instagram organik ya Nah ini nih apakah ini kedengaran familiar Anda melihat banyak teman orang lain bahkan kompetitor menggunakan Instagram untuk membangun bisnis dan sini sama bagus dan lain-lain ya Anda mulai banyak membaca mengenai cara menggembangkan Instagram dengan cepat dan sebagainya ini alternatif yang ketiga empati ya jadi untuk membuat problem identifier itu enggak harus kayak apakah kamu mengalami masalah ini enggak harus kayak gini tapi teman-teman bisa tambahkan kayak data yang pertama atau tambahkan storytelling yang kedua dan yang ketiga adalah empati jadi tiga alternatif ini teman-teman bisa coba untuk teman-teman itu bisa membuat cooperative landing page yang tentunya lebih efektif dan lebih berhasil ya kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini semoga menjawab dari pertanyaan yang udah ditanyakan kalau teman-teman apa ada pertanyaan lain jangan terus mengkomen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing digital analogi dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu itu aja di video ini sampai jumpa di video yang lain